yaitu satu prosedur yang dimulai dari penghimpunan data, penggarapan data, pengkajian, dan transfer informasi yang diperlukan untuk mengelola dan mengendalikan pelayanan kesehatan, serta digunakan untuk keperluan penelitian dan pelatihan. Selanjutnya, bisa tolong di next. Baik, selanjutnya yaitu manfaat implementasi sistem informasi dalam pelayanan keperawatan. Boleh di next. Manfaat penerapan sistem informasi keperawatan di lingkungan rumah sakit salah satunya adalah membantu perawat dalam melakukan pendokumentasi asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar pasien diberikan oleh perawat di berbagai tatanan pelayanan kesehatan dengan menggunakan proses keperawatan. Dengan memanfaatkan sistem ini, perawat itu dapat menghemat waktu untuk melakukan pencatatan dibandingkan dengan dilakukannya pencatatan secara manual. Di samping itu juga, data yang tercatat akan lebih terjamin keberadaannya. Resiko data yang dicatat akan hilang sangatlah kecil. Berbeda dengan pencatatan yang berdasarkan paper-based, di mana kemungkinan untuk hilangnya data sangat mungkin untuk terjadi. Boleh di next. Selanjutnya, ada manfaat sistem informasi dalam keperawatan menurut Mali Yaro dan Ziga tahun 2009. Yang pertama itu, lebih banyak waktu dengan pasien dan lebih sedikit waktu di nurse station. Yang kedua itu, mengurangi penggunaan kertas. Lalu ada dokumentasi keperawatan secara otomatis. Lalu ada standar yang sama dalam perawatan proses keperawatan. Selanjutnya juga mengurangi biaya dan kualitas pelayanan keperawatan dapat diukur. Thanks. Mohon maaf, Zini, suaranya tidak terdengar. Kayaknya gangguan sinyal deh, teman-teman. Yang selanjutnya yaitu hambatan implementasi sistem informasi dalam pelayanan kesehatan keperawatan. Yang pertama yaitu, tidak semua perawat mampu mengoperasikan sistem yang ada. Kedua, ketika sistem menemui masalah seperti proses yang lambat sehingga membutuhkan lebih banyak waktu. Tiga, kerahasiaan data pasien yang dirasakan kurang terjaga dengan adanya sistem ini. Dan perawat terkadang merasa kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis sebab kemampuan menyimpulkan diagnosa dan intervensi dirumuskan langsung oleh sistem yang ada. Baik, selanjutnya yaitu pengertian dokumentasi keterawatan. Dokumentasi asuran keperawatan adalah suatu catatan yang membuat seluruh data yang dibutuhkan untuk menentukan diagnosa keperawatan, perencanaan keperawatan, tindakan keperawatan, dan penilaian keperawatan yang diizun secara sistematis, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum menurut Zedin Ali tahun 2009. Dokumen ini juga diartikan sebagai segala sesuatu yang tertulis atau tercetak yang dapat diandalkan sebagai alat ketinggian bagi yang berwarna. Baik, selanjutnya ada kegunaan dokumentasi keterawatan. Bisa di next. Dokumentasi keterawatan mempunyai manfaat dan makna penting. Bisa dari berbagai aspek, menurut salam 2009, antara lain yang pertama itu ada hukum. Yaitu semua catatan informasi tentang klien merupakan dokumentasi resmi dan bernilai hukum. Lalu yang kedua ada kualitas layanan. Di sini pendokumentasian data klien yang lengkap dan akurat akan memberi kemudahan bagi perawat dalam membantu penyelesaian masalah klien. Untuk mengetahui sejauh mana masalah klien, dapat ratasi dan seberapa jauh masalah yang dapat diidentifikasi akan dimonitor melalui dokumentasi yang akurat. Nah, karena hal ini, itu akan membantu peningkatan kualitas pelayanan keperawatan. Lalu yang ketiga, di sini ada komunikasi dokumentasi, yaitu merupakan alat perekam terhadap masalah yang berkaitan dengan klien. Dan yang keempat, di sini ada keuangan dokumentasi yang dapat bernilai ekonomi, yaitu semua asuhan keperawatan yang belum atau sedang dan telah diberikan dan didokumentasikan dengan lengkap dapat dipergunakan sebagai acuan atau pertimbangan dalam perhitungan biaya keperawatan bagi klien. Dan di sini yang kelima, ada pendidikan dokumentasi mempunyai nilai pendidikan. Karena dokumentasi menyangkut kronologis dari kegiatan asuhan keperawatan yang dapat dibergunakan sebagai bahan atau referensi pembelajaran bagi peserta didik atau profesi keperawatan. Boleh di next. Lalu selanjutnya, yang ke enam, ada penelitian dokumentasi keperawatan mempunyai nilai penelitian, yaitu data yang terdapat di dalamnya mengandung informasi yang dapat dijadikan sebagai bahan atau objek riset dan pengembangan profesi keperawatan. Dan yang terakhir, yaitu ketujuh, ada akreditasi melalui dokumentasi keperawatan. Dokumentasi keperawatan akan dilihat sejauh mana peran dan fungsi perawat dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien. Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan, yaitu mengenai tingkat keberhasilan pemberian asuhan keperawatan yang diberikan untuk pembinaan dan pengembangan tingkat lanjut, bermanfaat bagi peningkatan mutu kualitas pelayanan. Bisa untuk individu perawat dalam mencapai tingkat keperangkatan yang lebih tinggi. Bisa di next. Iya, selanjutnya itu ada aplikasi sistem informasi dalam dokumentasi asuhan keperawatan. Bisa di next. Iya, yang pertama itu ada electronic health records. EHR itu merupakan suatu database elektronik yang terhubung dan terintegrasi dengan sistem informasi dalam jejaring rumah sakit. Jadi itu terdiri dari kumpulan data kesehatan, dari pengguna layanan kesehatan yang mencakup semua data klien administratif, utama yang relevan dengan orang yang dirawat di suatu pelayanan kesehatan. Itu termasuk demografi, catatan kemajuan, masalah, obat-obatan, tanda-tanda vital, rewaih kesehatan masa lalu, imunisasi, data laboratorium, dan raporan radiologi. Saya di next. Iya, jadi itu EHR itu merupakan sistem informasi yang memiliki framework lebih luas dan memenuhi satu set fungsi data kesehatan yang mengintegrasikan data dari berbagai sumber, mengumpulkan data pada titik pelayanan, mendukung pemberi pelayanan dalam pengambilan keputusan. Saya di next. Iya, selanjutnya ini ada manfaat dari EHR. Yang pertama itu ada menurut Meredith tahun 2009. Yang pertama itu yang pasti penghebatan biaya untuk dari penggunaan kertas untuk pencatatan. Kedua itu tidak perlu guda yang besar dalam penyimpanan arsif. Selanjutnya itu ada penyimpanan data pasien menjadi lebih lama. Selanjutnya itu ada EHR, dirancang dengan baik, akan mendukung otonomi yang dapat dipertengah jawabkan. Selanjutnya itu ada membantu dalam mencari informasi yang cepat, sehingga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang cepat juga. Selanjutnya itu dapat meningkatkan produktivitas bekerja perawat. Selanjutnya itu ada mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan. Saya di next. Selanjutnya ada menurut Omas tahun 2003, yaitu yang pertama standarisasi pelaporan data klinik yang mudah dan cepat dipahami. Selanjutnya itu meningkatkan kualitas informasi klinik, dan sekaligus meningkatkan waktu perawat berfokus pada memberikan asesan kepada klien. Selanjutnya itu ada accessibility dan accessibility, yaitu mudah dibaca dan mendapatkan informasi klinik tentang semua pasien. Saya di next. Selanjutnya itu ada Sally Armenia A tahun 2012. Menurutnya itu penurunan biaya baik oleh pasien maupun administrasi rumah sakit, karena datanya itu semua tersimpan dalam sistem tanpa sheet atau kertas. Selanjutnya itu ada meningkatkan kualitas pelayanan. Jadi pelaksanaan sistem ini akan membantu mengurangi penderitaan pasien karena kesalahan medis dan ketidakmampuan para analisis untuk menilai suatu kualitas kesehatan. Selanjutnya itu ada mendukung buti pengobatan. Maksudnya itu pasien dengan leluasa mendapatkan pengetahuan tentang praktik medis yang efektif. Selanjutnya itu ada menjaga catatan dan mobilitas pasien. Jadi itu dengan sistem ini akan memperudah klien dalam mengakses seluruh kebutuhan, bahkan sampai janji pengobatan dan perawatan serta mengikuti suatu prosedur. Selanjutnya itu sebagai salah satu masukan penting dalam mengukur keberhasilan pergama kesehatan di instasi pelayanan yang ada. Saya ada di next. Selanjutnya ada electronic medical record. Jadi itu EMR itu berisi informasi umum seperti pengobatan dan diwet medis tentang pasien. Seperti yang dikumpulkan oleh praktik medis individu. Jadi next. Sebelumnya, jadi itu kalau menerapkan EMR, data pasien itu dapat dilacak dalam jangka waktu yang lama oleh beberapa penyedia layan kesehatan. Yang mana dapat membantu mengidentifikasi pasien yang harus menjalani pemeriksaan dan pemeriksaan untuk pencegahan dan memantau bagaimana setiap pasien mengukur hingga persyaratan tertentu seperti vaksinasi dan pembacaan tetanggan darah. EMR juga dirancang untuk membantu Yankes dalam memberikan perawatan yang efisien dan tepat. Selanjutnya ini untuk manfaatnya itu menurunan pengeluaran secara keseluruhan. Terus ada meningkatkan kualitas dan keamanan perawatan pasien. Selanjutnya ada dapat mengetahui masalah medis setiap pasien. Yang terakhir itu penguasan obat untuk pasien secara online dengan lebih aman. Terus sistem EMR juga dirancang untuk membantu pasien dan keluarga mereka menjadi lebih terlibat dalam proses keperawatan kesehatan karena sistem EMR ini akan menyediakan tautan atau link yang menuju ke artikel, video, dan gambar-gambar yang dapat membantu pasien lebih memahami situasi perawatan kesehatan spesifik. Dengan teknologi ini pasien juga dapat membuat keputusan yang lebih tepat tentang prosedur medis dan penyesuaian gaya hidup. Selanjutnya yaitu Electronic Nursing Records. Yang pertama, menurut Urquhart et al. tahun 2009, Electronic Nursing Records adalah bentuk digital catatan keperawatan yang berisi semua informasi penting tentang status dan intervensi pasien yang direncanakan dan disediakan oleh perawat terdaftar atau pemberi perawat lainnya, termasuk perawatan, termasuk mahasiswa keperawatan, yang di bawah kendali perawat yang kompeten. Di sini ada manfaat dari Electronic Nursing Records. Yang pertama itu menurut Ayatollah et al. tahun 2009 dan Bosman tahun 2003. Yang pertama yaitu meningkatkan kecepatan proses. Yang kedua, duplikasi data terhindar. Dan yang ketiga, peningkatan akses kecatatan pasien. Selanjutnya, pekerjaan yang difasilitasi membuat perawat memiliki lebih banyak waktu untuk perawatan pasien, lalu meningkatkan pengambilan keputusan klinis. Dan yang keenam, mengurangi kesalahan klinis next. Menurut Amerwen tahun 2001 dan Mahler tahun 2007, manfaat dari ENR ini adalah meningkatkan kuantitas dan kualitas dokumentasi dan peningkatan komunikasi antara profesional kesehatan. Electronic Passion Records. Jadi Electronic Passion Records adalah sistem yang digunakan rumah sakit untuk menyimpan hasil laboratorian pasien dan diakusi sebelumnya. Next. Manfaatnya adalah yang pertama, membuat keputusan yang tepat dalam memberikan perawatan yang lebih berkualitas dan lebih aman. Yang kedua, mempersingkat waktu yang dihabiskan untuk mencari informasi. Yang ketiga, memiliki banyak waktu untuk pasien dan dapat membuat keputusan lebih cepat tentang perawatan yang tepat. Jadi pasien dapat mengelola jadwal perawatan sendiri dan meninjau hasil tes. EPR ini memungkinkan penyedia layanan kesehatan dengan pasien untuk berinteraksi lebih efisien dengan menggunakan metode baru untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengomunikasikan informasi medis dari semua jenis termasuk teks, gambar, suara, dan video yang lebih fleksibel daripada sistem berbasis kertas. Next. Sekian pidato dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih atas kelompok 5, atas kelompok paranya. Dilanjutkan, sesi tanya-jawab. Kalau teman-teman RKI yang ingin bertanya, silakan untuk ASN. Dan mengetik pertanyaannya di kolom chat supaya tidak bisa on me. Kalau teman-teman RKI, silakan. Terima kasih. Ya, baik. Untuk Hansa, di terimut ya. Dipersilakan. Terdengar kecil. Kalau sekarang, apakah suara saya terdengar jelas? Ya, terdengar jelas. Ya, baik. Terima kasih moderator. Ibu bertanya kepada kelompok. Pada sesi 9, poin 3, sistem teknologi ini kan enggak selamanya berjalan lancar. Pasti ada saatnya error. Dan kalaupun penanganannya secara manual atau tidak memakai sistem, lalu bagaimana mengatasi pada poin 3 yang menjelaskan bahwa dengan adanya perawat ini, kadang perawat juga dapat menjelaskan kemampuan untuk bersifat-sifatnya itu ya. Karena dalam menjelaskan atau menginterfensinya itu sendiri sudah terbiasa dikendalikan oleh sistem. Nah, bagaimana cara perawat itu menangani masalah sistem ini dan bagaimana perawat dapat mempertahankan atau ada bersifat-sifatnya walaupun biasanya selalu menggunakan sistem. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Kamsa. Pertanyaannya dilanjutkan untuk Rehana Kaila dipersilakan. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Rehana Kaila izin bertanya kepada kelompok yang dimaksud pada slide yang hambatan itu juga sama, tapi di poin yang pertama itu apakah hanya perawat tertentu saja yang dipekerjakan untuk mengoperasikan atau si perawat yang memang tidak mengerti sistemnya. Lalu, bagaimana cara mengatasinya jika perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Rehana ditampung terlebih dahulu dilanjutkan oleh Anissa Amalia. Dipersilakan. Baik, terima kasih, moderator. Izin masuk, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Amalia. Saya ingin bertanya kepada kelompok mengenai penjelasan dalam PPT disebutkan sistem EMR dirancang untuk membantu pasien dan keluarga terlibat dalam proses perawatan kesehatan. Nah, apa contoh dari keterlibatan keluarga terhadap proses keperawatan pasien yang dimaksud dalam penjelasan sistem EMR ini? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Anissa Amalia, atas pertanyaannya. Karena sudah tiga pertanyaan, mungkin untuk teman-teman dari kelompok lima bisa langsung menjawab pertanyaan yang sudah dikumpulkan. Untuk teman-teman anggota kelompok lima dipersilakan untuk menjawab. terima kasih. Ya, izin masuk. Apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar Fini. Baik, izin masuk. Saya, Fini Alpinita, ingin menjawab pertanyaan dari Kalihanakaila. tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dari poin satu di slide hambatan. Itu apakah hanya perawatan tentu saja yang dipekerjakan untuk mengoperasikan atau si perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya? Lalu, bagaimana cara mengatasinya jika perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya? Apakah benar? Itu pertanyaannya. Ya, Fini betul. Baik, izin menjawab. Jadi, maksud dari di poin satu di slide hambatan itu adalah perawat yang memang mengerti dari sistem informasi tersebut. Karena jika perawat yang tidak mengerti dari sistem informasi dipekerjakan untuk memberikan pelayanan yang menggunakan sistem informasi itu akan membuat keterlambatan atau bisa menjadi membuat kesalahan dalam memberikan pelayanan di rumah sakit tersebut. Lalu, bagaimana cara mengatasinya jika perawat tersebut memang tidak mengerti sistemnya? Nah, mungkin di sini perawat akan diberikan pelatihannya mengenai bagaimana cara mengoperasikan sistem informasi yang ada, komputerisasi yang ada di dalam rumah sakit yang memang tempat dia itu bekerja. Karena dengan perkembangan zaman mau gak mau si perawat ini memang perawat-perawat ini harus memang mengerti bagaimana sistem informasi yang ada di setiap perkembangan zamannya. Lalu, perawat ini harus memperhatikan sistem yang digunakan di dalam rumah sakit di mana tempat dia bekerja, terus bagaimana dalam penanganan pasiennya dengan menggunakan SIK tersebut. Lalu, perawat ini harus memahami dan mengerti mengenai teknologi yang digunakan di dalam sakit tersebut. Seperti itu, apakah sudah terjawab? Sudah terjawab? Terima kasih, Vini. Ya, sama-sama. Ya, baik. Terima kasih. Vini, atas jawabannya bisa dilanjutkan untuk menjawab pertanyaan selanjutnya dari Anissa Malia dan Kansa Fitri Muti. Izin masuk, moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kansa ya. Pertanyaannya yaitu bagaimana cara perawat menangani masalah sistem teknologi yang tidak berjalan lancar dan bagaimana perawat dapat mempertahankan metode berpikir kritis ini walaupun biasanya selalu menggunakan sistem. jadi di sini saya mengambil contoh kesalahan dalam penulisan dokumentasi yaitu ada tidak mencatat informasi kesehatan, tidak mencatat pindakan perawatan, lalu ada menulis catatan yang tidak terbaca atau tidak lengkap, lalu ada membuat kurva pada grafik yang salah. Seperti yang kita tahu ya, salah satu pedoman penulisan dokumentasi perawatan itu koreksi semua kesalahan tepat pada waktunya. Maka kita sebagai perawat apabila menghadapi kesalahan-kesalahan seperti yang sudah saya sebutkan tadi, harus sigat memperbaiki kesalahan itu. Untuk mencegah pikiran bahwa perawat dapat kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis, perlunya kita sebagai perawat belajar lebih dalam menggunai cara penanganan kesalahan sistem. Lalu juga kita dapat menanyakan kepada perawat senior atau staf perawat lainnya yang lebih berpengalaman tentang masalah ini. Dan sangatlah penting untuk melakukan cross-check atau pengecekan kembali dalam penulisan dokumentasi perawatan agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti saya sudah sebutkan tadi. Terima kasih. Ya baik, terima kasih atas jawabannya lalu dilanjutkan ke pertanyaan terakhir untuk teman-teman kompok 5 dipersilakan. Baik, disini saya akan menjawab pertanyaan dari Anissa Amalia yaitu tentang contoh keterlibatan keluarga terhadap proses keperawatan pasien yang dimaksud dalam sistem EMR ini adalah contohnya itu keluarga dapat mengetahui proses perawatan pasien dengan jelas dan kerinci dan tidak terjadi kesalahpahaman dan juga apabila keluarga yang memesan obat untuk pasien secara online aktivitas ini akan menjadi lebih aman lagi. Apakah terjawab Nisan? izin masuk sudah terjawab Kalita terima kasih terlompok oke selamat terima kasih jawabannya karena semua pertanyaan sudah dijawab maka untuk sesi tanya-jawab pada presentasi kali ini berakhir kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mungkin dari Bu Eska jika ada tambahan atau koreksi dipersilahkan untuk Ibu Eska dipersilahkan ya terima kasih apa Naswa ya baik sebenarnya ini PPT-nya sudah ada sih sebenarnya di mana di apa di Google classroom saya ya cuma memang penjelasannya yang belum menit tadi teman-teman Anda sudah banyak membahas kemudian juga kemarin kalau tidak salah waktu Anda dapat kuliah pakar etika di awal itu Prof itu menjelaskan kendala atau tantangan yang kita hadapi sebagai seorang perawat salah satunya adalah memahami sistem informasi keperawatan jadi itu tantangan menggunakan sistem informasi keperawatan itu tantangan jadi mungkin saya jelaskan dulu masih banyak nih rumah sakit yang masih menggunakan paper-based masih dia masih mendokumentasikan proses perawatannya dengan paper-based ini zaman dulu saya waktu di mana masih kuliah dulu praktek di RSM seperti ini yang namanya dokumentasi data semua rekod mengenai pasat itu ada di ruangan tertuh yang coba Anda lihat saja dari segi penyimpanan saja sudah sudah tidak tidak beraturan kemudian kalau misalnya pasiennya berobat atau masuk rumah sakit ini ada petugas khusus yang mengambil dari gudang bayangkan saja bagaimana belum lagi nanti ketukar atau namanya sama misalnya city sedunia bisa saja terjadi jadi kondisi ini masih ada di Indonesia masih ada rumah sakit rumah sakit yang masih belum menggunakan sistem informasi digital nah kemarin sebenarnya di kuliah sebelumnya kita sudah tahu posisi dari sistem informasi itu dimansi karena kalau di dalam saya jelaskan dulu ada loh di luar negeri S2 nya khusus mengenai nursing informatic ya jadi dia yang merancang kemudian membuat ya jadi IT IT tetapi dengan dengan dasar keperawatan sehingga ilmu nursing informatic itu adalah gabungan dari ilmu keperawatannya gabungan dari ilmu informasi dan ilmu komputer ya jadi dia perpaduan dari tiga ilmu ya nah di Indonesia itu kalau tidak salah UI baru mau baru mau karena dia butuh profesor dulu satu ya untuk bidang informatik ya baru dia bisa buka S2 nya magisternya oke next selanjutnya sebenarnya apa sih yang kita omongin sistem informasi apa sih yang sebenarnya diinformasikan oleh perawat sebenarnya apa yang dikerjakan perawat sehari-hari perawat hari-hari adalah lima siklus lima siklus keperawatan ya dari mulai assessment diagnostik planning implementing dan evaluation sehingga sistem informasi keperawatan harus mendasari dari lima siklus ini ya jadi harus terkandung jadi assessment nanti apa yang dia dapat data di assessment itu mempengaruhi kita dalam merumuskan menjadi patokan untuk membuat perencanaan dan perencanaan merupakan paduan bagi kita dalam implementasi ya kemudian hasil dari implementasi kita evaluasi yang jadi bisa feedback untuk assessment lagi atau melihat kembali rumusan diagnos yang sudah kita buat jadi sistem informasi harus mengakomodir ini ya nah jadi sebenarnya apa sih yang kita masukkan di dalam sistem informasi yaitu adalah dokumentasi sebenarnya kemarin mungkin kalau masih ingat Prof menjelaskan bahwa 30% efisiensi dari waktu perawat jadi bayangkan 30% waktunya bisa dihemat dengan menggunakan sistem informasi waktu yang dihemat itu waktu apa waktu perawat melakukan pendokumentasian itu yang sebenarnya menjadi pokoknya jadi tulis-menulis catat-mencatat itu tergantikan dengan sistem informasi jadi data yang didapatkan diperoleh up the bed dimasukkan segera sehingga itu mengurangi waktu kerja yang tadinya aduh ngebaca tulisan dokter aja mungkin aku gak bisa baca nih perawat A pindahin ke perawat B perawat B juga bisa takes time hanya untuk membaca misalnya resep dari dokter Anda tahu sendiri dokter tulisannya dokumentasi keperawatan itu sebenarnya apa dokumentasi keperawatan adalah bukti aktivitas atau tindakan yang dilakukan oleh perawat yang dapat berupa tulisan atau hasil cetakan atau tertulis bisa tulis tertulis atau cetakan cetakan itu misalnya hasil konsul dengan dokter penyakit dalam hasil konsultasi dengan ronsen itu semuanya hasil cetakan namanya nah dokumentasi perawatan harus memiliki tiga hal akurat komprehensif dan fleksibel akurat dari segi datanya yang diperoleh harus akurat jadi gak boleh menggunakan bahasa yang mengandung dua makna atau menyebabkan bias orang membaca bisa bisa karena mampu bisa karena ular misalnya jadi gak boleh pakai kata-kata yang tadi mengandung multifafsir jadi harus akurat kemudian komprehensif komprehensif itu semua yang dilihat yang diperoleh dari hasil pengkajian dituliskan secara lengkap jadi jangan ada yang terlewat kemudian fleksibel fleksibel bisa data dokumentasi tadi berupa tulisan bisa data tadi dalam bentuk hasil cetakan atau hasil pengimputan di input datanya kemudian kegunaannya apa sih dokumentasi keperawatan nah itu tadi ya kegunaannya tadi kita dapat catatan klinis pasien kemudian kelanjutan perawatan pasien mudah diketahui oleh misalkan anda kalau kerja itu pakai SIF di rumah sakit SIF pagi sore malam SIF pagi biasanya melanjutkan catatan perawatannya kepada SIF sore SIF sore melanjutkan kembali ya menginformasikan kembali kepada SIF malam sehingga perawatan pasiennya menjadi berkelanjutan baik setelah dari rumah sakit ke puskesmas juga itu juga namanya berkelanjutan kemudian mudah memantau hasil akhir perawatan kalian karena data monitoring terutama TTP itu kita bisa lihat di dalam grafik dokumentasi secara lengkap kemudian tentu saja dokumentasi merupakan tolak ukur layanan perawatan kemudian wadah penting dalam berkomunikasi antara profesi karena biasanya dokter juga membaca dari catatan perawat kemudian bisa menjadi persalatan legal tadi temannya sudah ngomongin persalatan legal dan profesional dalam praktik perawatan itu kegunaannya kemudian tujuan dokumentasi sebagai alat komunikasi sebagai bentuk perencanaan sebagai bahan untuk audit kemudian tujuan dokumentasi juga bisa dibuat penelitian dan edukasi atau reimbursement tadi temannya bilang mendapatkan finansial sekarang BPJS dibayar berdasarkan catatan perawatan yang dilakukan terhadap pasien perawat apa melakukan pemasangan infus itu dihargai jasanya memasang infus misal melakukan TTV nah itu dihargai jasanya saya gak tahu jasanya berapa tapi ada kayak dokter juga gitu dia merumuskan diagnosa mendapat reimburse dari asuransi kemudian tujuannya adalah dengan data-data dokumentasi kita bisa melakukan analisis pelayanan kesehatan layanannya berkelanjutan apa pasiennya misalnya ada juga misalnya ada komplain dari pasien itu juga bisa dilihat dari dokumentasi nah informasi apa saja sih yang ada di dalam dokumentasi mulai dari biodata pasien demografis inform concern kemudian diagnosa rencana tindakan riwayat kesehatan sampai dengan perencanaan pasien pulang ini bisa dilihat di Perry and Potter kemudian ini lima karakteristik dokumentasi keperawatan yang berkualitas yang pertama faktual faktual itu up to date fakta berdasarkan fakta yang ada jadi bukan pemikiran persepsi bukan jadi faktanya pasien mengalami perdarahan perdarahan kira-kira 200 nggak boleh jadi benar dilihat yang 200 cc itu seperti apa yang 50 cc itu seperti apa jadi harus bisa bandingin jadi harus faktual harus berdasarkan fakta kemudian harus lengkap tadi komprehensif datanya kemudian yang kemudian up to date jadi harus terbarukan akurat dan tentu saja terorganisir secara baik sehingga yang membaca memahami informasi yang diperoleh dari dokumentasi kemudian kalau dilihat skema dari electronic patient record yang kemarin kita pelajari menurut Kernel keperawatan itu merupakan bagian bagian dari software package yang ditambahkan yang ditambahkan menjadi integrated data yang ada selama ini tadinya kan awalnya Kernel hanya mengembangkan untuk kebutuhan management kemudian meluas sampai dengan pelayanan untuk keperawatan coba bayangin datanya ini yang buat siapa orang IT bukan keperawatan kalau ada nursing informatik dia bekerja di sini membantu orang IT atau orang komputer ahli komputer kemudian ini juga kalau dilihat dari nursing process ini bisa data-data apa saja yang harus ada di dalam nursing documentation ini ada nanti silahkan dibaca kemudian kalau sekarang tidak seperti tadi pakai kertas sekarang perawatan langsung meng-input datanya langsung di ruangan tadi ada yang nanya gimana kalau misalnya perawatan tidak bisa nginput di contoh di RSCM itu mereka butuh waktu bertahun-tahun untuk mengadaptasikan perilaku mencatat dengan menggunakan elektronik mereka mengawali dulu dengan satu ruangan kalau tidak salah satu ruangan sebagai percontohan kemudian dari hasil satu ruangan jadi percontohan kan perawat yang melaksanakan di ruangan tersebut akan berbagi pengalaman dengan perawat yang lain oh iya kelebihannya ini segala macam karena biasanya orang kalau dalam status quo susah mengadopsi suatu perubahan jadi harus perubahannya secara perlahan dan itu dilaksanakan oleh RSCM sampai hari ini hampir semua ruangan sudah menggunakan sistem IMR sudah menggunakan itu nah ini juga bisa di input jadi tergantung dari rumah sakitnya bisa yang meng-inputnya langsung perawat bisa juga yang meng-inputnya orang lain tergantung sistemnya yang dipakai tapi kalau yang di input orang-orang lain ini masih lama masih sistem informasi yang lama tapi kalau yang ini yang sudah sudah diperbarui oleh kernel tadi ya rata-rata yang dipakai adalah kernel nah ini faktanya dari penggunaan tadi sistem informasi Anda bisa baca nanti kemudian nah ini kelebihan menggunakan sistem informasi kemudian nah ini 10 pendoman dalam penulisan dokumentasi ya keperawatan nanti di dokumentasi perawatan juga Anda belajar tinggal dibaca saja ya kemudian nah ini kekurangan penggunaan SIK atau TIK teknologi informasi perawatan dalam dokumentasi ini kekurangannya kontribusi perawat kurang terlihat jelas perawat hanya kerjanya hanya sebagai peng input dan membaca ya pengguna saja ya yang membuat ya bukan perawat kemudian perubahan etika atau tata cara ya jadi sebelum segala sesuatu dilaksanakan kita membaca dulu catatan yang ada di dalam sistem informasi mengenai pasiennya kemudian bisa terjadi kelambatan sistem sistem elektronik tadi teman Anda misalnya kalau ada gangguan jadi memang untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terutama untuk misalnya ya adanya virus ya virus dari hacker itu biasanya firewall ya firewall dibuatnya sedemikian rupa dan akses untuk masuk ke dalam sistem itu terbatas terbatas hanya yang yang menjadi pekerja rumah sakit tersebut saja yang bisa masuk ya yang lainnya nggak bisa ya terkecuali misalnya ada misalnya peneliti ingin memeneliti dan itu hanya diberikan password atau username untuk jangka waktu tertentu ya setelah ini nggak bisa kemudian kalau terjadi perlambatan perlambatan karena force major force major itu hal-hal disaster yang tidak diinginkan misalnya mati lampu mati lampu lah di Indonesia masih suka mati lampu hidup mati cepat nah ini biasanya harus gen set itu harus nyala dalam 2 menit paling lama 2 menit kalau di dalam standar-standar internasional penilaian rumah sakit internasional itu di bawah 50 detik harus nyala langsung harus nyala langsung listriknya gen setnya itu standar itu standar kemudian misalnya terjadi misalnya force major lainnya misalnya ada hacker yang masuk nah ini mereka punya pertahanan firewallnya tidak hanya satu satu lapis tapi biasanya antar tadi informasi yang lain dengan yang lain itu biasanya ada firewall kemudian yang seling kali ini karena gaptek kesulitan untuk lock-in nah ini perawatnya harus harus diadaptasikan untuk melakukan lock-in karena ngetik aja huruf besar huruf kecil saja nggak bisa masuk kalau salah kemudian rendahnya ketahanan baterai tadi bisa jadi karena mati lampu kemudian kesalahan teknis komputer misalnya kompernya bisa diservis keyboardnya tulisan-tulisannya salah maro bisa juga kemudian permasalahan lokasi dan jumlah komputer di rumah sakit makanya biasanya sistem ini biasanya bertahap dilakukannya apa dulu manajerial dulu dan finansial kemudian layanan umum kemudian baru masuk ke media medis nah ini komputer patient record kemarin sudah kalau nggak salah oke kemudian penerapan sistem informasi keperawatan yang terkomputerisasi jadi kan untuk perumusan diagnosa kita menggunakan NIC-NOC NOC itu nursing outcome dan NIC itu nursing intervention jadi kita pakai klasifikasi NIC-NOC jadi udah harus lumrah di rumah sakit di Indonesia kemudian perawat biasanya memilih label NIC yang berkaitan dengan masing-masing gerkonsor pasien ini dalam pelaksanaannya kemudian sistem informasi keperawatan juga ada promosi dan teknologi informasi jadi teknologi informasi yang digunakan dalam promosi kesehatan biasanya media-media promosi dimana di rumah sakit kan sudah komputeris sekarang tidak lagi menggunakan booklet leaflet sudah tidak lebih banyaknya ke TV berjalan pesan berjalan radio sekarang udah lebih canggih bahkan sekarang pakai YouTube kemudian ini media promosi kesehatan bisa melalui ponsel SMS WhatsApp yang terkoneksi kepada pasien-pasien mungkin itu yang bisa saya sampaikan implementasinya dari sistem informasi keperawatan jadi sistem informasi keperawatan bisa dilakukan untuk tadi proses keperawatan bisa juga digunakan untuk promosi kesehatan ada yang ditanyakan saya ngebut jelasin tadi ada beberapa bagian yang saya skip sebenarnya ini sudah ada di dimana di waktu kita jelasin mengenai komputer pasien rekod yang kemarin di EMR EHR kemarin ini sama oke ada yang ditanyakan saya ngebut ya takut nabrak ke maghrib oke nanti kalau Anda sudah masuk ke dalam ruangan kayaknya anak nurse masuk ke ruangan RSCM Anda akan lihat di sana mereka menggunakan SIK seperti apa kemudian bagaimana kewenangan dari pengguna sampai sebatas mana apakah hanya input dan membaca informasi atau juga bisa memperbaiki sistem kalau terjadi kendala tadi temannya juga ada yang nyanya kita perawat itu perannya apa apa hanya sebagai pengguna saja yang memasukkan input data dan membaca instruksi atau ada peran lainnya misalnya memperbaiki sistem kalau terjadi gangguan ya biasanya tidak ya biasanya ya tapi tidak tahu juga kalau di RSCM oke ada yang mau ditanya oke kayaknya sudah maghrib saya tutup saja pertemuan kita dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore silakan untuk ambil SS selamat menikmati